Anda menyaksikan detak Tanjung Pinang, Saudara BPS merilis tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Kepulauan Riau sepanjang Agustus 2021. Sedikitnya 200 ribu warga di Kepulauan Riau usia pekerja tidak lagi bekerja karena terdampak COVID-19. Hal ini membuat posisi Kepulauan Riau masih menjadi 10 provinsi teratas dalam presentasi angka pengangguran. Dibandingkan periode Agustus 2020, sebelumnya capaian angka pengangguran ini yang sempat mencapai 10,34 persen akibat pandemi COVID-19. Meskipun demikian, Kepri masih tertinggi nasional. BPS mencatat tren pengangguran terus menurun meskipun secara absolut. Jumlah angkanya tetap terus meningkat. Upaya pemulihan ekonomi Kepri pasca COVID-19 yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Marlin Agustina diakui membuahkan hasil. Dimana berdasarkan data profil ketenaga kerjaan terbaru yang dirilis, terungkap tingkat pengangguran terbuka TPT pada Agustus 2021 sebesar 9,91 persen atau turun 0,43 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Jadi, nilai tingkat pengangguran terbukanya terus menurun, tapi secara nominal atau secara absolut itu orangnya bertambah. Jadi, persentasenya menurun, tapi secara absolut orangnya semakin bertambah. Nah, kalau kita bandingkan dengan provinsi lain di seluruh Indonesia, maka Kepulauan Rio dengan tingkat pengangguran terbuka 9,91 persen memang tetap masih menempati posisi tertinggi untuk tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Dalam kesempatan itu, BPS merilis jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021. Sebanyak 1.207.14 orang, naik 73.238 orang dibanding Agustus 2020. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja juga naik sebesar 1,99 persen poin. Dalam rilisnya disampaikan secara daring, Kepala BPS Kepri Agustus Sudipio mengungkapkan, Sektor tenaga kerja yang mengalami penurunan terbesar yakni jasa lainnya, seperti sektor transportasi dan pengundangan. Agustus juga mengungkapkan, terdapat 209.506 orang atau 11,85 persen penduduk usia kerja yang terdapat COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 banyak 41.275 orang, bukan angkatan kerja karena COVID-19 banyak 5.889 orang. Sementara tidak bekerja karena COVID-19, yaitu sebanyak 11.698 orang. Dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 banyak 150.644 orang. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.